Jadi pengennya bukan cuma mesin doang nih yang learning, tapi kita juga ikutan learning Oke lah kayak memenuhi syarat kualifikasi dia, ini kayak kita ngelamar kecil ya Tempat beasiswa ke Amerika Serikat, berusaha tuh bisa masuk final Kayak misalnya nyari di stock overflow atau dimana kayak gitu Tapi bisa untuk nanya kayak ini gak sih ke mentor-mentornya gitu Sebenernya bisa nanya ke mentor juga, cuma kan kadang ada mentor yang emang kalau udah di luar jam kerja ya Mereka gak mau kayak, karena kan mereka juga kerja kan disitu Udah waktunya dia balik ya udah, dia pulang Jadi tertantang banget ya Anak Magan tuh kayak dikasih kepercayaan bahwa kamu nih staf gitu loh disitu Jadi memang dikasih bagaimana kamu ada masalah seperti ini, mencoba menyelesaikan gitu Memang anak Magan tuh dapet apa namanya, kita bikin laporan harian ya Siap hari itu kita ngapain Ngapain aja Kemudian bikin laporan jemuan, laporan bulanan Nah itu mungkin challenge nya disitu ya Iya itu juga, karena setiap hari kita harus ada kerjanya Benar, tapi tenang aja itu bisa disiap-hatin Saat kita pas terima Magan, dan kita kan mempresentasikan project Kita membuat timeline juga nih, timeline Jadi memang sampai bulan Desember misalnya ini apa saja yang harus dikerjakan gitu Kalau untuk ini deh sekarang kita setelah selesai dari masa Magang gitu kan Mungkin ada gak sih perubahan pandangan dari masa lalu gitu kan Mungkin Bang Takim masa lalunya udah pikir bahwasannya Ah kerja mau begini, begini, begini Dan itu berubah ketika di masa sekarang atau masa yang akan mendatang lah gitu Ada gak sih pikiran yang berubah di masa lalu dan sekarang Kalau dari saya, jelas banyak banget yang berubah pandangan itu Kayak dulu maksudnya kayak cukup lah cuma kuliah doang Kayak dapet-dapet ilmu cukup gitu Ternyata setelah mengikuti program Magang ini Lebih banyak hal yang belum kita pelajarin di kampus ini Tidak di dalam dunia kampus Kayak mungkin kita belum belajar sekitar 10% tapi sisanya itu masih banyak peluas sana Nah salah satunya itu kayak pas kita ikut Magang Kayak tadi tuh kayak buat gimana cari kita komunikasi atas sama tim Terus juga kayak skill-skill programming apa gimana Skill-skillnya kayak yang kalian maulah gitu Mungkin ada yang tertarik di bidang data analis atau database segala macem Ada juga yang kayak, eh tadi kayak Nah itu kan di kampus kan kayak terbatas ya Gajarin nih terbatas Nah salah satunya itu tempat Magang itu ya Inian kita, cara kita buat mengeksplore semua yang ada di dalam materi itu Yang setidaknya bisa kita ambil lah di ilmu baiknya gitu Kalau Mbak Atut, apa yang berubah dari masa lalu ke sekarang? Dulu merasanya kan kita udah di WPAM nih ya kan Terus udah belajar nih, terus udah penilai bagus ya kan Rasanya gelasnya tuh udah penuh gitu Udah hampir penuh Nah ketika udah emas mata tuh ambil gelas lagi gitu Jadi rasanya kita kosong Ternyata tuh kita masih small gitu Di antara yang lain-lain ini Jadi kita setiap hari mengisi air-air di dalam gelas itu tadi gitu Itu sih yang bener-bener dirasain Kayak misalnya kita kan belajar web programming ya kan PNHP, MSK, L Terus setelah kan namanya Java program Sedangkan pas Magang ini full pake Python Jadi emang bener-bener challenging waspenya Iya 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 Kalau kita analogi ini Iya bener-bener Kalau kita analogikan tuh kayak misalkan Kita berada di tengah lautan Tapi kita baru Baru merasain celupangnya aja nih Belum terjun lebih ke dalam lagi gitu kan Ternyata pas terjun lebih ke dalam Lebih banyak kalah bisa kita dapetin Tapi sebenernya kalau bisa dibilang Kan kita kan ketika magang itu sama industri-industri juga ya Apa sih enaknya tuh gimana Buat Mbak Atut sama Mbak Takim Maksudnya tuh dalam meratian Harapannya yang diharapkan ketika mendaftar magang Industri tuh seperti apa sih gitu berjalannya Atau mungkin gak ada harapan sama sekali Atau mungkin biarkan berjalan sesuainya aja lah gitu Ya harapannya tuh pas udah lulus Tangkanya kita gak cuma dua ijazah ya Tentunya oh kita udah punya pengalaman di sini gitu kan Terus membawa anak-anak di kampus Terus yang jelas pasti kita dapet koneksi ya Itu bener-bener sih Misalnya kita kerja sama Mas Takim gitu kan Tiba-tiba mungkin Mas Takim ini cerita nih sama yang lain kan Gak tau gimana ceritanya Tiba-tiba ada orang yang kontak Ini saya tau dari Mas Takim gitu kan Power of Silaturahmi gitu Connecting people Iya sih Connecting people Kalo Bak Takim gimana? Halapan ya? Paling gak beda jauh sih Cuma kayak Lebih apa ya Kayak Di magang ini kan kita Apa sih namanya? Kayak dapet hal baru gitu kayak Yang saya harapkan ya Setelah magang ini tuh kayak Industri tuh lebih gampang gitu Menerima dan magang juga Karena kan Kita kan ada dapet Kayak sertifikat sebalam macem juga Kayak kalian lah kalian Emang sebelumnya kita gak punya Terus tiba-tiba jadi punya Nah itu kan bisa jadi nilai Plus lah buat Industri kedepannya gitu Nah itu Sangat baik sih menurut saya kerja sama kayak gitu Jadi buat nanti kita Misalnya kita udah lulus nih ya Satu Jadi kita Pengalaman kerja ya gak usah Pusing-pusing gitu Kayak Udah punya Track record lah Track record lah Kerja disini Kerja disini Walaupun cuma magang ya Cuma kan kayak Itu kan pengalaman yang sangat berharga gitu Bisa meningkatkan lah kayak Presentasi kita keterima lagi Kalau misalkan gue mau tanya nih pribadi Sama Bang Talimah Mbak Atut Sebenernya Tujuan kalian kuliah nih Mau ke arah mana nih Karena biasanya kalo anak T ini Tujuan misalnya mau masuk start up Mau dapet gaji yang tinggi Nah gitu Ada gak sih Tujuan spesifik Mbak Atut atau dari Bang Takim mau kemana nya Tapi betulnya sebelum jawab Itu tolong turunin dong Nah udah udah segitu Sip Lanjut Dari mana lu nih kira-kira Dari Bang Talimah Apa nih Apa namanya tadi tuh Tujuan Tujuan ketika masuk kuliah Maksudnya Spesifiknya nih mau ke Masuk mana nih Apakah mau ikut misalkan Dari web developer kah Gitu Tujuan ya Kalo tujuan alal masuk kuliah sih Sebenernya kayak Mau menambah ilmu juga sih Karena kan dulu kan Kayak masih belum ngerti lah Seperti tentang Homogramah Segala macem Maksudnya dengan teknik lah Mungkin Artifisal liturgian Atau gimana pun Nah itu yang diharapin pertama sih Pas masuk kuliah Cuma Seiring jalan waktu Kayak Kayak ngerasa Kayak pengen membuat suatu Start up juga gitu Kayak Misal kayak Person-person yang gede itu kan Mereka berada dari kecil juga Nah itu kayak Saya ngerasa kayak gimana ya Kalau misal Kita punya startup Kayak kita punya Andil gitu Buat Masyarakat kita juga Kadang kan Biasanya startup yang udah jadi Itu kan Sangat membantu nih Mungkin kayak misal UMKM Atau masyarakat sekitar Atau dalam dunia pendidikan Kan banyak yang Ngebantu gitu Kayak Jadi kayak gitu Dalam dunia saya Kayak pengen membangun Sebuah startup yang emang bisa Ngebantu masyarakat juga Sekitar Kayak gitu Tepat 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 Mbak Tudu gimana? Dari awal masuk menjadi apa? Pengen banget Mempelajari Ini ayah-ayah Oh tertarik banget Iya Dulu semester 1 kan masih Covid ya Iya Jadi Merasakan banget gak ketemu Dari awal Semester 2 kita google meet nih Terus Kemudian waktu itu Ada nih Apa namanya Semacam Kayak Waktu itu Ada kuliah 3 SKS Bisa dikonversi gitu Nah itu waktu itu di IPB Mesin Learning Belajar Mesin Learning Terus waktu itu saya Tapi syaratnya adalah Harus ikutan lomba bidang Gitu kan Saya gak kenal siapa-siapa Gitu kan Terus akhirnya Waktu itu kontak sama dosen aja Ini namanya Bu Perani Gitu kan Kemudian saya kontak Bu Perani Ini Bu Saya mau ikutan Ini Bu Mesin Learning di IPB Gitu kan Tapi online Gitu Terus Oke Dicariin timnya Yang saya juga gak kenal siapa Gitu kan Terus akhirnya Ngikutin kuliahnya Mesin Learning di IPB Kemudian Lulus Kita Dari Unpub itu Bisa ngerjain projeknya Itu masuk 60 besar Kemudian Nilai kita Semua yang Anak Unpub itu Setelah lulus kuliah Masih pasi learning Kita semua dapet Di IPB Terus Udah itu semester 2 Kemudian semester 3 Naik lagi Ada kompetisi Junior AI Developer Dari Guawin Dari Guawin Ya Kemudian Waktu itu Yang Anak TI itu Saya Kemudian Mas Naro Satu lagi Udah Oh jadi gak semua Sorry gak semua anak TI Berarti Ada Semuanya anak TI Kemudian pembihnya beda nih Gitu kan Nah Kemudian Setelah disitu Kita Challeng lagi Karena Pas kompetisi Ada Universitas Telkom Macem-macem Yang luar biasa banget Ya Kemudian Ikutan Masih ingat banget Bagaimana mendeteksi Pipa-pipa Tapi pakai machine learning Terus Alhamdulillah Ini Ulfang tuh Bisa masuk final Dan Masuk 30 besar Bisaing dengan Mereka itu Kampus apa-apa itu Udah Semester 3 udah selesai Kemudian Semester 4 Ngikutin Apa namanya Kuliah-kuliah online gitu ya Tentang peselterning Kemudian semester 5 Naik lagi Kemudian dapet beasiswa Ke Amerika Serikat Semester 6 Semua udah belajar Terjur lah Magang Magangnya Tentang bikin AI tadi Jadi emang udah tertarik Untuk AI banget ya Iya Untuk pendapat dari Maseh-maseh nih Mba Atut sama Bang Takim Kira-kira Apa sih Harapan Harapan lagi ya Suri nih Harapan lagi ya Yang mungkin Bisa bikin Program Magang ini Makin keren Maksudnya Apakah ada Inovasi gitu kan Atau pikiran Mba Atut atau Dari Bang Takim Maksudnya Untuk bikin program Yang lebih bagus gitu Ada ga sih Dari Bang Takim dulu nih Kalau harapan ya Sebenernya kan Di Rumpang sendiri Udah Apalagi di Prodite ini Kan dia udah Membuat juga Sebuah program Magang juga Yang bukan dari Kampas Kementerian Itu menurut saya Udah Masuk bagus juga sih Karena Udah mendukung lah Si mahasiswanya ini Cuma kayak Apa ya Mungkin lebih di support Dalam bentuk Penilaian sih Penilaian itu Karena banyak juga Teman-teman saya Yang mau ikut nih Banyak yang cerita juga sih Ke saya gitu Kan banyak yang lain juga Kemana ke saya Kemana-kemana gitu Karena mereka tuh Mereka takut Ikut akan nilai ini Konfesi nilai Oh Iya Karena Kan banyak yang bilang Gak full konfesi lah Segala macem Itu masih banyak yang nanya Ke saya juga Hal-hal kayak gitu Mungkin Mungkin Lebih dipastikan Kayak dipastikan gitu Dari kampus ini juga Dari ininya Biar mereka tuh yang mau ikut Lebih Tertarik gitu Lebih nyaman Lebih aman Nah itu Karena gitu yang Saya lihat ya Teman-teman saya juga Banyak juga orang yang nanya Saya juga Mungkin di kampus ini juga Banyak yang nanya kayak gitu Itu Abang ini Konfesi gimana sih kemarin Banyak yang nanya kayak gitu Soalnya rata-rata Banyak yang pada khawatir Soalnya Mereka mau ikut Akhirnya mereka Lagu takut nilai Di ikut magang Tapi nilainya jadi Melantakan Itu dia Ori Mbak Atut Ini ya Saya rasakan Yang Batch 4 itu Dari magang Sini sampai Jumat masih magang Saya tuh masih ikut kuliah Berapa Karena mungkin itu Masih adaptasi ya Dari saya masih adaptasi Jadi Saya itu hampir Sampai UTS Masih ikutan aja gitu Terus Untuk semester Yang sekarang Itu jangan khawatir sih Kalau untuk teknik informatika sendiri Itu udah Dijamin Untuk konversi Nah kalau untuk konversinya sendiri Itu Yang kemarin dirasain itu Nilainya itu Disamain gitu Jadi Misalnya Kemarin sebenarnya Dari tempat magang 90 gitu Tapi Dari untangnya Dapatnya 80 gitu Jadi emang gak beda Tapi Dicaranya mirip-mirip Tapi kalau tetap bagus Pasti bagus Masih bagus Gak usah takut lah Gimana 4 sih kemarin itu Gitu Yang agak Semoga Buat motivasi Yang penting Yang penting Yang penting sih Musung-musung gue aja sih Iya Pembus-musung gue aja sih Harapannya apa ya Kan kita kan Baik dari stupend Dan magang itu kan Pasti mengeluarkan project ya Rasanya tuh Gimana ya Projectnya tuh Biar gak hilang Di telan bumi Itu mungkin Mungkin ngasih Entah di webnya Jadi apresiasi juga kan ya Iya jadi mungkin jadi Teman-teman tuh kayak semangat nih gitu Karena kan kita gak cuman bawa diri Tapi bawa almet kita juga kan Yang mana menandakan bahwa kita mahasiswa umpang Oke ini jadi pertanyaan Yang mungkin bisa menjadi motivasi Buat teman-teman sekaligus Penutupan kita pada podcast kali ini Yaitu apa nih ya Pastikan tips dan trik Secara khusus bilang sendiri pertanyaan gitu kan Apa sih tips dan trik Agar kita nih bisa lulus Maksudnya lulus dalam daftaran gitu Daftar kampus magang merdeka Juga lulus dalam bersikap baik istilahnya Melakukan pekerjaan kita dengan baik di magang itu Ada gak tips dan trik? Dari Mbak Tidul mungkin? Kalau untuk tips supaya lolos di magang kampus merdeka itu Tadi yang bener-bener itu CV CV itu nomba satu Karena CV itu kunci utama Jadi mereka itu nyaring Nyaring itu bukan berdasarkan Apa namanya Ngeliat ini fotonya yang cantik siapa Gitu enggak Tapi mereka dipilter pakai machine Jadi seks Benar Jadi emang kalau bisa Misalnya nih saya mahasiswa semester 7 Kemudian jelasin SKS yang udah lulus itu apa aja Kemudian tugas yang menurut kalian itu Udah apa aja Misalnya kan kemarin Jalpa yang kita suruh bikin Gimana sih tombol print Bisa muncul pdf-nya Kemudian send post kayak gitu Kayak gimana ceritanya itu bisa dijelasin di CV Nah Kalau desain kit-kit itu pakai desain CV yang bagus itu Nentuin banget gak sih untuk masuk Enggak Karena memang yang melihat itu Mesin ya Mesin Ini saya kasih busan dikit ya Jadi perusahaan itu terimanya Excel Udah bentuk Excel gitu Jadi emang Jadi dari mesin itu di convert ke Excel Iya ke convert Excel Dikasih ke perusahaan Ini loh yang matching-matchingnya Kalau misalkan ketika Lagi kegiatan nih Biar kita Pekerjaan kita dilihat baik Sama perusahaan Sama Apa namanya Kampus juga itu gimana Pekerjaan kita dilihat dari Iya Maksudnya Pekerjaan kita itu dilihat baik Baik dari perusahaan Maupun dari kampus itu sendiri Tentunya Kan Karena tadi waktu terbatas Terus kita buat timeline Ya itu sih Apa namanya Dilihat dari laporan mingguan Kan itu pasti kita Ada Kita ngejelasin Kita dapet kendala apa nih Dari kendala itu Apakah kita bisa Menyelesaikannya Enggak Gitu Kemudian Berapa lama nih progresnya Terus Sama yang paling penting Rajin aja sih Tetut rajin Iya sih Maksudnya tuh Magang di kampus merdeka tuh Udah lumayan Apa ya Benar-benar Sesuai UU Ketenagakerjaan Jadi selama 5 bulan Itu ada pejatah cuti Itu 5 hari Bahkan ada jatah cuti juga ya Ada jatah cuti 5 hari Selain kita digaji 2,8 juta Plus belum Itu ada perusahaan Yang kasih Uang sakutan barang Jadi emang meneminya Luar biasa banget ya Kalau dari Bang Tanggir sendiri Nggak usah nanya pas mendaftarnya Kayaknya udah cukup Dari CV Kita nanyanya tentang Gimana nih kegiatannya Supaya lebih baik Dilihat sama Perusahaan Ataupun dari kampus Biar lebih kelihatan baik ya Iya Kalau dari saya sendiri Di sana nanti ada AK ya Kalau nggak usah nanya AK, cuan kerja gitu Sebisa mungkin sih Kalian Pas malin itu Ikutin aja Aturan yang emang Udah di perusahaan Itu kayak Kalian Mengerjain apa Bikin apa Itu ikutin aja dulu Kalau bisa ada trouble Mungkin kalian bisa nanya Teman-teman magang kalian juga Karena kan Teman-teman juga Mungkin ada Di teman magang itu Kan ada yang udah mungkin Mahir ya Atau udah jago juga Itu kalian bisa Bertanya ke mereka juga Biar Project yang kalian Buat itu Terselesaikan lah Lancar Jadi Ada feedback baik Kalau nanti buat ke kampusnya juga Buat ke perusahaannya Jadi kita Duluat ya Ada kan Nanti kan Dilaporan itu kan Ada Ada laporan akhir tuh Kayak Laporan akhir bentuknya buat gitu Kayak semacam Skripsi lah Mungkin ya Skripsi ringan lah Nah itu kan Ada Sudah kita kerjain tuh Sebisa mungkin tuh Nanti Kita tuh udah punya Bahan-bahan gitu Buat taruh disitu Biar kelihatan baik lah Pas kita magang Terus juga dari PI sendiri tuh Kita dibuatin Kayak ada mentor pendamping Yaitu Pak Iwan Sama Bu Risat Nah itu Mereka selalu mantau nih Ada kita tuh kinerjanya gimana Oh jadi gak ada pas gitu aja ya Ya karena mentor itu juga Masih nilai Terus Bocoran dikit ya Ini Kalau dibilang Semuanya lancar Karena pas bed saya Itu ada Bukan dari Unpam sih Tapi ini dari kampus lain Jadi itu ada dua orang yang gugur gitu Di tengah jalan Itu bisa terjadi aja Dan itu Jadi ada yang gugur di tengahnya Itu bed Kita ngomongin bed gasnya ya kan Ketika dia tuh gugur di tengah jalan Itu dia mau balik ke kampus juga gak bisa kan Jadi mau cuti Jadi kayak tertinggal kan Kemudian gak bisa dikonversi Jadi baiknya Mematuhi aturan sih Terus berani Berani kalau setiap ada permasalahan Jangan dipendam sendiri sih Maksudnya langsung berani Komunikasi ya Bertanya Luar biasa banget Terima kasih nih buat Apa namanya Bang Takim Yang udah ngasih Pengalamanah Tentang magang Ke kita semua nih Sama Mbak Atut juga Terima kasih banget Tentang pengalamanan Tertarikannya di AI Saya baru tau juga tentang Machine Learning Saya awalnya juga gak tau Apa sih Machine Learning gitu kan Berarti dari Mbak Atut ini gitu kan Mungkin dari teman-teman ada Yang mau nanya Tentang beasiswa Mungkin itu aja Yang bisa Saya sampaikan Saya juga berterima kasih Kepada Bang Takim Dan Mbak Atut Yang sudah bersedia hadir ya Dan kita tunggu Untuk episode selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap di Podcast Maha Suan